Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama Krati. Aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa risonet. Oke, kembali aku ingatkan, dear, ini hanya prediksi, just take it easy. Buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, so, let's have a look, oke, apa pesannya. Kalau emang risonet yaudah, kalau enggak yaudah. Just skip aja, oke, take it easy. Take it easy. Oke, let's see, let's see. Oke, oh, it's the sun. Let me take the cards. Oke, aku ambil yang paling bawah aja ya. Kita shovel lagi. It is well to have as many holds upon happiness as possible. Oke, the sun. The two of pentacles. Oke, the four of pentacles. Dan disini, I don't know, dear. June, Jand. Oke, interesting. Sebentar, sebentar. Seperti ada sesuatu yang, sebentar, sebentar. Oke, I have, kelihatan enggak ya? I don't know, tapi, it's look like June, tapi juga kayak Jan. Tapi kayak June. Oke, June. Mungkin June, seseorang panggilannya June, mungkin seseorang lahir di bulan Juni, atau di Januari, atau mungkin disini some kind of bisa juga ini-in. Ya, karena, oke, just interesting. Oke, that's why aku beli kadang tulisannya little bit smaller. Kayak tiny, seperti itu. Oke. Four of cups. Ah, let's see. Kemudian, aku dapat four of sword, the death. Oke, aku kayak ingat kayak ada kata-kata brand new day. Hey, wake up. It's brand new day. Wake up. Oke, aku dapat kata-kata seperti itu. Oke, the queen of sword. Oh, it's beautiful. The ace of sword. The king of cups. Oke, the six of sword. Oke. Kemudian, disini, the queen of pentacles. Bottom of the deck. Oke, it's oke. This one better. The queen. Queen of sword. Aku suka kartunya. Oke. Wow, especially kartu pembuka. Oke, first card. Yang keluar disana, aku dapat desain happiness. Oke. Wow, my lovely dear. Akan ada kebahagiaan yang luar biasa. Oke. Oke, so no need to worry. Just let go of the flow. Ya, maksud aku nikmati aja kehidupan kamu. Jalanin, kerja keras, fokus, mencinta diri kamu. Banyak-banyak invest ke diri kamu. Ya, yang what past is past. Just any, kayak kartu death, ya, apapun yang di masa lalu, ya udah, it's all done, gitu. Udah selesai. Jadikan itu pelajaran, dan jangan sampai mengulang kesalahan yang sama, menjauh dari orang-orang toksik, hubungan yang toksik, pertemanan yang toksik, orang-orang yang memanfaatkan kamu. Just kick them out. Oke. Kayak apa ya? Kayak lepaskan aja. Walk away. Run. Run away. Oke. Fokus kepada diri kamu. Look at this, the two of pentacles, the queen of sword, the queen of pentacles, fokus kepada diri kamu. Oke. Fokus kepada diri kamu. Dan di saat kedepannya, oke, aku lihat ada energi single masculine. Oke. Especially aku dapat the king of cup, the six of sword, mungkin seseorang yang jauh, energi long distance, oke, single masculine coming to get you. Oke. Mungkin akan datang, mungkin traveling ke kamu, karena kalian lihat sendiri di sini ada boat ya, ship, sorry, ship ya, boat kan perahu ya, ship, kapal besar di sini, ship ya, cruise, oke, something like that. Ya, kapal, seseorang akan berlayar, seseorang akan datang, seseorang akan traveling, seseorang, look at this, like, you just, apa ya, kayak ibaratnya kamu fokus ke diri kamu, sayangnya diri kamu, banyak-banyak upgrade diri kamu, dan ada yang datang di sini. Mungkin ada pertemuan internet, online, social media, mungkin seseorang Leo, atau seseorang akan datang di summer season, mungkin Juni, Juli, Agustus, atau mungkin seseorang kelahiran Juni, Juli, Agustus, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Bebo, Capricorn, Scorpio, Pisces, Cancer, Scorpio, semua zodiac di sini, oke, kalau pesan general, semua zodiac, dan ambil mana yang resonate situasinya. Walaupun mungkin nggak ada zodiacnya, kamu juga, kalau kamu ingin lebih memahami, apa ya, zodiac-zodiak kan nggak hanya kamu punya sun, misalnya, oh kamu lahir di, apa ya, di Januari, oh mungkin bisa Capricorn, atau Aquarius, belum tentu ya di situ. Ya, mungkin sun kamu, tapi ada namanya moon, ada namanya rising, kemudian ada namanya first house, second house, third house, ya, ada mungkin di sana yang Mercury, Venus, Jupiter, Pluto-nya di mana, posisinya, ada namanya modality, ada namanya anything di sana, ada namanya konjang, conjunction, ada namanya, apa ya, kalau aku nggak salah tuh ada sextile, ya, ada banyak kok, kalau kamu bener-bener memahami astrologi, itu kayak lebih luas lagi, ya, aku bukan astrologer, tapi sedikit mempaham lah, oke, cuman kalau yang aku lihat di sini, like, take what reason, ya, ambil situasinya, kalau emang zodiacnya nggak ada, it's fine, oke, no need to worry di sini, Tapi yang jelas, kalau memang ini energi positif, kayak kamu tuh bangkit, kamu bersinar, kemudian, di sini, you are like the sun, oke, kamu bintang di sini, oke, kamu bintang di hidup kamu, dan kamu bersinar, glow up, ya, ada yang datang, seseorang yang jauh, ya, datang untuk membuktikan komitmennya, seseorang yang jauh, the king of cups, seseorang yang sweet, romantis, loyal, devoted partner, dedicated partner, hard worker, ya, seseorang yang rich, wealthy, Karena, apa ya, aku dapat kayak, rush gitu, mungkin seseorang, apa ya, kayak mapan, keuangannya baik di sini, kari, apa ya, chivalry, 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 ya, sopan, tapi juga sangat-sangat baik datang untuk berjuang di sini, oke, like, oh my god, you're going to meet your soulmate, Soulmate, kamu akan segera bertemu dengan pasangan hidup kamu, kamu akan segera, kebahagiaan yang kamu manifestasikan itu hadir, oke, apapun yang di masa lalu, oke, sekarang kamu healingkan diri kamu, mungkin ada beberapa hal, kamu stuck, terjebak di masa lalu, kamu bingung, no need to worry, buka awal baru, oke, close the old chapter, open the new chapter, open the new beginning, klik, kamu buka pintunya dengan kunci yang kamu punya, And then, okay, in the center, ini tengah-tengah pusatnya, energi maskulin datang, bersiap untuk melamar kamu sosok maskulin, atau mungkin di sini, misalnya kamu memanifestasikan sosok feminin, kamu yang nonton maskulin, yes, oke, aku dapat di sini ada king, queen of pentacles, dan queen of sword, queen of spade, dan queen of diamond, oke, so, take what reason, dear, this itu, Okay, look at this, king of sword, okay, this another king of sword, okay, Gemini, Libra Aquarius, again, like, mungkin kamu akan relocating ke depan, kamu akan pindah lokasi, mungkin kamu akan, apa ya, membuka awal baru di situ, okay, something like that, sebentar, sebentar, Yes, kamu akan membuka awal baru yang, mungkin ini seseorang yang jauh, ada energi, again, sekali lagi mungkin foreigner, karena look at this, ada bahasa, bahasa-bahasa yang berbeda di situ, ya, dalam artian, Ada seseorang yang datang untuk benar-benar membuktikan komitmennya terhadap kamu, seseorang datang untuk membuktikan keseriusannya, dan terlebih ini seseorang yang jauh, yang memang datang untuk mendapatkan hati kamu di sini, seperti itu, okay, so, Wait a minute, sebentar, dear Ya, jack of wands, ya, something like that, okay, so, I don't know, mungkin ini, ya, mungkin ada, ini gabungan, ya, ada, ada French, kemudian ada Spanyol, Spanish, ya, Mungkin ada Italy, ya, atau mungkin di sini ada bahasa Jerman, I don't know, oke, kayak gabungan aja sih, mungkin seseorang dari Eropa, take care of the internet, Kemudian di sini aku dapat judgmentnya ada perubahan besar, okay, perubahan besar, perubahan yang akan ngebuat kamu kayak, oh, bener nih, jadi kadang apa ya, kadang penundaan, Atau mungkin kegagalan, atau mungkin, apa ya, kamu merasa kayak ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kamu, dan mungkin kamu dulu berpisah dengan orang-orang di masa lalu, Ya, mungkin kamu merasa doan, ternyata bukan doan, ya, aku rasa semesta selalu punya rencana terbaik buat kamu, jadi kegagalan bukanlah sesuatu hal yang, Kayak apa ya, bener-bener yang harus kamu kayak tangisi berlebih, ya, bisa jadi kegagalan adalah cara semesta untuk melindungi kamu, Dan akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih sayang sama kamu, jadi kadang melihat dari sisi yang positif, ya, The meaning, acceptance, ya, kalau kamu udah berada di fase acceptance, wow, everything's going well, kayak gitu, okay. We are the three of swords, kamu healing dari energi-energi luka, dan kamu bangkit, disitu berdamai, memaafkan, look at this, okay, be a single, Mungkin kamu disini single, apa ya, kemudian sukses, okay, mapan, dan pasangan yang setara, satu frekuensi, Your king is coming for you, my lovely dear, okay, okay, look at this, even aku dapat the queen of wands, fokuskan di diri kamu, Mungkin kamu suka bunga matahari, atau kamu suka makan kuaci, atau mungkin seseorang bisa Eris, Leo, Sagittarius, Aku ngeliat semua zodiac sih, disini banyak kok, tapi ada yang datang disini, okay, fokuskan kepada diri kamu, Two of wands, look at this, two of wands, kemudian two of cup, two, 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 Oke, ini apa, as of wands, okay, look at this, dua, 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 Mengindikasikan harmoni, union, soulmate, two of wands, two of pentacles, two of cups, soulmate, okay, Ada yang datang, ada yang datang untuk memperjuangkan kamu, okay, so no need to worry, Benar-benar sesek duan itu hadir buat kamu, okay, especially long distance vibe, Seseorang traveling, seseorang akan datang, seseorang ingin bersama dengan kamu, bersanding dengan kamu, Semuka hati kamu, jangan stuck, improve diri kamu, kebahagiaan itu hadir di summer vibes, Mungkin di 2025 summer, ya, tapi yang jelas kayak ada yang datang, okay, so belahan jiwanya kamu disini, Seseorang yang terbaik itu, okay, the real single, single man, single man coming to get you, Atau mungkin single dad, everything, ya, apapun disitu, anything, tapi yang jelas dia single, Kamu single, kalian akan jadi couple, fokuskan di diri kamu, dan look at this, Dua, 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 dan ini enggak, aku tadi shuffle kartunya, Dan enggak nyangka keluar dua, 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 mungkin kamu kelahiran akhiran dua, Tujuh, dua, lapan, dua, sembilan, dua, sembilan, dua, sembilan, empat, okay, Sembilan, satu, tapi yang jelas mungkin ada sembilan, enam, sembilan, sembilan, Tapi your soulmate is coming, okay, ada yang datang traveling, kayak bersiap, Seseorang yang jauh itu datang untuk melamar kamu, dan membuktikan komitmennya, okay, So, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye, see you on the next reading, Thank you, and have a nice day, bye, thank you.